Kita kesorotan selanjutnya saudara, Kapolda Sumatera Utara menginterogasi dua petugas unit Sat Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara pada Sabtu kemarin untuk kasus dugaan suap bandar narkoba yang melibatkan Kapolda Restabes Nonaktif Medan Kombes Riko Sunarko. Interogasi dilakukan Kapolda di depan jurnalis. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana Allah? Kamu jangan lari-lari, benar gak ngomong gitu? Digunakan, gitu loh. Ada? Siap Bapak? Ada apa tidak? Siap-siap aja. Siap ada? Ada? Itu jelas-jelas. Ada apa pertanyaan saya? Kamu menyampaikan, biarkan aja jelas-jelas, kita biar-biar reveal sampai ini, tapi persepsi. Apakah kamu ada kata-kata yang mengatakan itu atas bintang Kapolrestabes Medan? Tidak. Tanya-jawab Kapolda Sumut dan kaset narkoba Polrestabes Medan Nonaktif ini mengklarifikasi pernyataan AKP Paul Simamora yang sebelumnya menjabatkan Iksatuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara. Saat itu, Paul mengakui menerima uang dari Irmayanti sebesar 300 juta rupiah. Kaset narkoba nonaktif Polrestabes Medan Kompol Oluan Siahaan sempat membantah menerima uang tetapi akhirnya mengakui. Kapolda Sumut mencobot Kombes Riko Sunarko dari jabatannya sebagai Kapolrestabes Medan sebagai buntut dugaan penerimaan suap dari istri bandara narkoba. Dinonaktifkannya Kompos Riko sebagai Kapolrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan Propam-Membes Polri dan Polda Sumatera Utara yang menyebut Kompos Riko tidak terbukti menerima dana 75 juta rupiah dari bandar narkoba. Meski demikian, Propam tetap akan mendalami tanggung jawab dan pengawasan Riko sebagai Kapolrestabes. Proses pemeriksaan lanjutkan dialogik, objektif, maka terhitung hari ini teman-teman sekalian saya menarik Kapolrestabes Medan untuk dilakukan melanjutkan proses pemeriksaan di Polda Sumatera Utara dan penarikan ini agar proses pemeriksaan berjalan objektif. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Ketua Harian Komponas Benny Mamoto mengapresiasi Kapolrestabes Medan dan Propam Polri yang menindak Kapolrestabes Medan dan Pembes Riko Sunarko yang diduga menerima suap dari istri bandar narkoba. Benny Mamoto juga menambahkan, dibutuhkan komitmen yang kuat dalam memberantas sindikat narkoba termasuk pengawasan serta penerapan aturan yang tegas. Ada pembocor informasi, sehingga di sini ruangnya sangat luas kemungkinan anggota yang imannya tidak kuat, itu akan terpengaruh. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, saran saya adalah penempatan anggota di narkoba itu harus selektif. Tidak hanya karena dia pernah tugas di narkoba, tetapi di situ masalah integritas menjadi penting. Dicopotnya kombes Riko Sunarko dari jabatannya sebagai Kapolrestabes Medan akibat namanya terseret dalam kasus dugaan suap narkoba yang melibatkan mantan anak buahnya. Kapolri Jenderalis Tiosigit Prabowo berjanji akan mengusut tuntas dugaan suap 75 juta rupiah dari bandar narkoba untuk Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko. Kapolri mengatakan, apabila Kombes Riko Sunarko terbukti menerima suap, maka akan diberikan sanksi tegas. Munculnya nama kombes Riko Sunarko berawal dari persidangan dengan terdakwa lima personel Polrestabes Medan di pengadilan negeri Medan. Dalam kasus ini, lima personel sat narkoba Polrestabes Medan menjadi terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV